PENUH DEJAK KAGUM Tim Nas U22 Indonesia dan Filipina menjadi dua tim yang mengawali rangkaian SEA Games 2023 di cabang olahraga sepak bola putra. Laga Tim Nas U22 Indonesia versus Filipina Fasigrup Sepak Bola SEA Games 2023 baru saja kita saksikan yang berlangsung di Stadion National Olympia di PONPEN, KAMBOJA. Pada Sabtu 29 April 2023 sore waktu Indonesia Barat, usai pertandingan Idrasa Fri selaku pelatih Tim Nas U22 Indonesia mendapat kesempatan berbicara dalam sesi jumpa pers Sabtu 29 April 2023. Saya tidak bisa berkomentar banyak tentang Filipina, tetapi hampir semua tim Timur Leste, Myanmar, dan Kamboja bagi Indonesia adalah lawan-lawan yang harus direspon dengan baik, kata Idrasa Fri dikutip dari laman resmi PSSI. Lalu Idrasa Fri juga tak ingin memberikan komentar lebih lanjut terkait respon yang akan ditunjukkan oleh sekuat asuhnya. Namun saya apresiasi kepada seluruh pemain yang sudah bekerja keras, sehingga kita meraih kemenangan di laga perdana melawan Filipina dengan skor yang cukup baik yaitu 3-0. Namun kami melihat masih banyak kekurangan yang ditunjukkan sekuat Garuda Muda, julukan Tim Nas Indonesia, dan kami staff pelatih akan memperbaikinya. Semoga di pertandingan berikutnya bisa lebih baik lagi, tegas Idrasa Fri. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang permainan Tim Nas Indonesia U22 di SEA Games melawan Filipina? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di video kami selanjutnya dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!